Ini dia bun, pan kepiting isi atau ketam isi, langsung dari kampung halamannya Belitong. Kita hajar bun. Bunda Pandel, pencinta seafood, mana suaranya? Pas bener nih, Yeri abis pulang kampung, kita dibawain oleh-oleh olahan seafood yang yahut. Lagi hits pula, friends from the ocean and the kitchen, alias segar dari dapur bahkan lautnya. Yang begini aromanya aja, beda. Eits, tapi sebelumnya, mumpung nih ada di dapurnya, kita intip gimana sih bikinnya. Kepiting kalau di sini disebutnya ketam, makanya dibilang ketam isi. Kunci kelezatan kreasi kuliner ini gak lain karena masih bau laut, alias bahan bakunya tuh baru ditangkap dari perairan sekitar. Ketam segar, langsung direbus sampai matang. Kemudian dipisahkan daging dari cangkang. Lanjut, gak pakai berhenti. Daging kepiting dicampur telur. Juga garam, merica, dan bawang. Kalau udah, isiannya dimasukkan lagi ke cangkang, seperti ini. Berarti ini proses yang paling menarik nih, Bun, adalah memasukkan adonan kepiting yang udah jadi ke cangkang kepitingnya. Elin, bisa ajarin aku ya, Elin, ya? Iya, bisa. Oke. Kalau Bunda Pandek sering melihat, banyak sekarang yang juga buat. Dwi Helina, alias Elin, inilah pelopornya. Nah, Elin, kok kepikiran sih bikin ketam atau kepiting isi ini, ide awalnya dari mana sih? Nah, sebenarnya ini adalah resep nenek dan kakek saya dulu yang punya rumah makan. Dan menu andalan di rumah makan tersebut, salah satunya adalah ketam isi atau kepiting isi ini. Dari resep nenek saya itu, saya kepikiran buat bikin ketam isi atau kepiting isi ini. Bikin dan gorengnya, dia emang deh jagonya. Tapi, urusan icip-icip si layeri. Kita-kita ini diwakili. Anget-anget langsung dicocot sambal pasangannya. Bun, pan, ini kepiting isinya enak banget. Teksturnya lembut nih, karena memang isian dagingnya ini tadi gak dicampur sama tepung. Paduan sama bumbu khasnya juga berasa banget. Jadi, ini enak dan bunda di rumah wajib coba kepiting isinya, bun. Enak banget, bun. Aduh-duh-duh, dimanapun bunda panda menikmatinya, bakal berasa terbang ke belitong. Selain si bintang utama, getam isi maidot milik Elin ini juga punya varian lainnya. Di antaranya, capit isi daging kepiting. Isiannya juga daging kepiting. Bedanya kalau yang tadi dimasukkan ke cantang. Yang ini, daging kepiting dimasukkan ke capitnya. Harga ketam isi 10 ribu rupiah persatuannya. Atau 100 ribu rupiah per box isi 10 ketam. Dapur maidot sendiri adanya di daerah Palosatu, Tanjung Pandan, Pulau Belitong. Kelezatan sekaligus sekarang jadi buah tangan andalan dari Pulau Laskar Pelangi ini. Tentu nikmat sekali kalau langsung dinikmati di lokasi, seperti Harry. Tapi bisa juga kok dikirim ke rumah bunda panda dan keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.